Sinyal ancaman datang dari Brunei Darussalam untuk Timnas Indonesia, sejak diasuh Paul Munster, Brunei Darussalam mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Brunei Darussalam mengikuti jejak Timnas Indonesia yang meraih kemenangan pada FIFA March Day edisi September tahun 2022, Brunei sukses menang tipis 1-0 atas Laos pada laga di Hassanal Bolkiah National Stadium. Kemenangan ini menjadi yang pertama diraih Brunei pada kalender 2022, ini juga jadi kemenangan perdana Brunei setelah Paul Munster menjabat sebagai Direktur Teknik di Asosiasi Sepak Bola Brunei Darussalam, FABD, pada Agustus tahun 2022. Tanda-tanda kebangkitan Brunei Darussalam wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia, tim berjulukan tebuan itu saat ini diasuh pelatih berkebangsaan Spanyol, Mario Rivera. Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Brunei Darussalam, FABD, Paul Munster, semeringah menyambut kemenangan perdana bagi Brunei Darussalam, eks pelatih Bayangkara FC itu terkesan dengan semangat juang dari para pemainnya. Permainan yang luar biasa dari seluruh pemain, komitmen dan kepercayaan diri yang besar dari mereka, kerja yang bagus juga dari para staff pelatih, selanjutnya adalah babak kualifikasi Piala AFF, kami sudah tidak sabar bertemu Indonesia yang saat ini dikomandoi pelatih Sintayong, kami dengar mereka sudah mulai ditakuti di ASEAN, apalagi belum lama ini mereka berhasil tundukkan Kurasau dua kali dengan hasil yang sangat luar biasa, tegas Paul Munster. Brunei Darussalam akan menghadapi Timor Leste pada dua laga kualifikasi Piala AFF 2022. Pemenang dalam laga ini akan tergabung di grup A Piala AFF 2022, nantinya, mereka akan menghadapi Timnas Indonesia yang juga berada di grup yang sama. Berikut ranking FIFA terbaru negara ASEAN usai jalani FIFA Match Day, ranking 96, Vietnam, ranking 111, Thailand, ranking 134, Filipina, ranking 146, Malaysia, ranking 152, Timnas Indonesia, 158, Myanmar, 159, Singapura, 174, Kamboja, 183, Laos, 190, Brunei Darussalam. Bagaimana menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini jangan lupa like, subscribe dan share, salam olahraga.